Jelang Pilpres 2024, PDIP makin terlihat dekat dengan kubu Anies Muhaymin atau Amin. Menurut pengamat politik Janus TH Siahaan, hal tersebut adalah taktik dari PDIP, karena PDIP diduga cukup tertekan secara politik dalam menghadapi pemilu 2024. Janus menyatakan, upaya PDIP mendekati kubu Amin karena mereka adalah pesaing. Apalagi setelah Gibran maju bersama Prabowo, PDIP sudah terlihat sangat tertekan. Janus menilai, peluang PDIP mendapatkan suara dari partai Nasdem dan PKB sebagai anggota KPP cukup besar, apalagi kedua partai tersebut telah berteman dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. Sebelumnya diberitakan, sejen PDIP Hasto Kristianto menilai, tekanan politik yang dirasakan PDIP semakin besar jelang Pilpres 2024. Hasto juga sempat menyinggung soal netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Tekanan yang dimaksud Hasto salah satunya adalah penurunan Baliho Ganjar Mahfud, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi perdebatan. Serta adanya intimidasi terhadap tim sukses Ganjar Mahfud. Sementara itu, Kubu Amin membantah adanya komunikasi politik, seperti apa yang dikatakan oleh Hasto. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan, agar PDIP tegar dalam menghadapi tekanan politik yang terjadi. Terima kasih telah menonton!